Halo guys, apa kabar? Di video kali ini saya mau menggaca milim dan setelah itu saya juga mau meng-level up dia ke level 100 Kita langsung aja kita lihat detail dulu disini ya, ada explanation setelah SS karakter milim up periodnya selesai, dia akan masuk ke otherworld debut carpool ini adalah yang standard banner dan chance untuk mendapatkannya adalah 0,25% tapi saya lihat disini hanya si milim doang trainee enggak trainee kayaknya enggak masuk trainee kayaknya enggak masuk jadi trainee enggak akan masuk kemari tapi milim bakal masuk oke, maka dari itu saya juga berharap bisa dapat trainee oke, dan 70 kali pasti dapat si milim oke, kita enggak usah lama-lama langsung aja saya sih berharap bisa dapat trainee bisa dapat soe S juga ya jadi biar bisa advance ya uh, nice siapa ini? wah, trainee mantep ayo, please milim eh, kok gitu, salah pencet ya oke, milim milim ayo, please milim ayo, please milim come on, come on bisa please merah aduh eh sayang sekali kawan-kawan emang ratenya berapa sih milim Oh nice lagi emang ratenya berapa sih milim wuhh trainee lagi dikasih dua trainee gua gila gila masih masih bawel oke dapet Soi A emang berapa sih ratenya si milim nggak dikasih tahu ya nggak dikasih tahu ya nah tapi susah juga lah titi lah ini hitungannya tapi lumayan dapet dua trainee ya oke oke ini dia penghujungnya ini mah pasti dapet ya set gila baru kali ini merasain dapet merah ya milim milim oke mari kita level up si milim ini dia milim kita mari kita lihat ya ultimate skill 30% bonus damage jadi 33 36 39 42 oke jadi sih ini ya menurut saya sih ini sangat diadvertid di ke T6-in ya meskipun sih cuma 3% cuman kan dari 100 poin dikurangin 20 ya dan kalau misalnya nanti dibetulin ya dan menyisah 10 poin karena sekarang tuh saya denger tuh nggak nyisahin 10 poin ya jadi tetap kepake semua itu nanya 8 kali kenaikan tapi sebetulnya kalau ngikutin deskripsi sih cuma 7 kali kan dia pasti menyisahkan 10 poin ya jadi 7 kali 30 dikali 3% tuh 21% jadi maka dari itu kenaikannya tuh sangat tinggi kalau dilihat seperti ini meskipun kalau dilihat kayak gini cuma 3% doang ya tapi sesungguhnya sih bisa maksimum 21% ya jadi ini sangat worth it karena dia memang dengan karakter yang sangat bagus oke jadi Dragon Punch nya bisa fall to the ground jadi sangat bagus dengan karakter seperti Sawai gitu ya yang sinerginya juga fall to the ground nah dia done on the ground knockback knockback kayaknya si siapa ya yang knockback ya wah sudah nggak nyetri dan Rimuru sih knockback sih Rimuru bisa knockback suspend ya dan aptitudenya oke regenerate 10 poin ya yang ini nggak ada kenaikan ya 40% terus yang ini nah T2 unlock Dragon Eye ya dan untuk breakthrough selanjutnya unlock yang ultimate skillnya ya kenaikan damage jadi basic statusnya deh SSS dan S oke ini mantep sekali oke nggak usah berlama-lama kita langsung aja see ya si bing辫 bisogna yeah ya i selamat menikmati oke, sudah level 99 ya saya mau ngebandingin ya statusnya dia dengan yang lain ya dia 133, 699, 17268 nah, si Shuna memang HPnya gede ya defnya sedikit lebih gede kalau sama ini oke, comparable lah ya nah, 333 sama ya berarti dia sama si Dazzle ini sama ya, statusnya ya memang si Xion SP sama lah kira-kira ya jadi oke, jadi untuk konten selanjutnya saya mau meng-showcase dia ya dengan Soka oke, thank you yang nonton sampai jumpa di video berikutnya baik-baaai